Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua Salam sejahtera Dengan saya, Bung Ropan Apa kabar? Sehat-sehat semua ya Salam buat keluarga dimanapun teman-teman berada Dan tetap semangat Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah membantu subscribe Share, like Channel Youtube Bung Ropan Karena dengan bantuan anda channel saya bisa berkembang Jadi sekali lagi, terima kasih banyak buat anda semua Yung Ki-hun Ini mantan pemain Timnas Korea Di era Sintayong Ketika Sintayong menangani tim Korsel Di antara 2017-2018 Kepiladunya di Rusia ketika itu Yung Ki-hun ini masih menjadi pemain Pemain di Suwon Dan berseteru sebenarnya Ketika Sintayong memimpin Siong Nam Ikhwan Dan dia sebagai pemain ketika itu Menjadi musuh bujutan Karena Sintayong menangani Siong Nam Ikhwan Tapi ketika sekarang dia sudah berhenti sebagai Pemain perangkat manajer di Suwon STY meminang dia Mengambil dia Untuk meminta dia Menengani Menjadi asisten pelatih dia Dan khusus fokus untuk Mempertajam Lini serang Indonesia Karena kita punya Penyerang-penyerang depan Dianggap kurang begitu Gacor Masih lemah di lini serang Sehingga dibutuhkan Seorang pelatih Yang Punya laluri Sebagai pemain depan Tentunya Dan tahu persis bagaimana Untuk Bisa memoles Ada Rafael Struik Sebelumnya Kita punya pemain Dari Madura United Ada Malik Risaldi Ada Dimas Derajat Yang terakhir dipanggil Ketika kita menghadapi Dua laga terakhir Melawan Irak dan Filipina Pada Juni Kemarin Dan STY berhasil Memujuk Ya Yom Kihun ini Dia banyak Berpikir Untuk bisa Menerima Pinangan Atau Rayuan Dari STY Untuk menjadi asisten Pelatih di tim nasional Indonesia Padahal Yom Kihun ini Banyak ditaksir Diincar oleh Beberapa negara Untuk bisa mengambil Diat Termasuk salah satu Negara Yaitu China Yang akan menjadi Lawan kita nantinya Di grup C Untuk lanjutan Putaran ketiga Perhapir lalunya Sona Asia Kita akan bermain Melawan China itu Pada bulan Oktober Saat kita tandang Ke Gimdao Di tandang mereka Dan Akhirnya Yom Kihun ini Memilih Indonesia Dan Dia mempelajari benar Dia sangat respect Hormat dengan Sinta Yong Dan Dia setelah berpikir Mengambil keputusan Menerima Ajakan STY Untuk Mendampingi STY Selama Putaran ketiga Dan seterusnya Ketika dia Mengatakan Iya STY Langsung Berbicara Dengan Ketua Umum PSSI Pak Yari Tohir Untuk bisa Merekomendasi Yom Kihun ini Menjadi Asisten dia Karena sebelumnya Kita tahu bersama STY sudah Berkerja sama Dengan Choi Incheol Kalau bisa Kata disini Ada Jo Byung Ada Kim Bong Jo Juga Ada Jo Jai Hon Itu orang-orang yang Sekarang bersama Dengan STY Sekarang sudah Ketambahan dengan Yom Kihun Jadi Memang lebih lengkap Satu Kelompok dari Korea ini Untuk bisa membasu Tim Nasional Indonesia Karena harus serius Fokus Menghadapi putaran ketiga Dibutuhkan Seorang tenaga Karena STY menganggap Dia tidak akan Sanggup untuk bisa Menangani Seluruh semua Dia butuh Orang yang pas Dan Dia memilih Yom Kihun ini Saya pikir ini pilihan yang tepat Karena dia Bermain 13 tahun Sejak 2010 Sampai 2023 Bersama dengan Suwon FC Dia baru Selesai ya Mundur kemarin Pada 25 Mei yang lalu Dan Memutuskan untuk Ikut bersama dengan STY Nah ketika ini Sampaikan kepada Ketua Om PCSI Dan Pak Erick Tohir Menderima Ya bahkan Pak Erick Tohir Mengatakan memang perlu Ya kenapa Dia diambil Dan disetujui Karena memang harus Ada pelatih Khusus di lini serang Karena tidak main-main Harus ada keseriusan Untuk menghadapi putaran ketiga Kalau Kita punya Pelatih keeper Ya ada pelatih fisik Ya STY sebagai pelatih kepala Tentunya kita juga harus punya pelatih Yang diinginkan oleh STY adalah Untuk lini depan Striker Karena ini menjadi Pusat perhatian Benar-benar Untuk menghadapi lawan-lawan di grup C Karena tidak mudah Kita akan melakukan Pertandingan pertama Sudah sulit melawan Arab Saudi di Jeddah Tanggal 5 September Kemudian tanggal 10 Kita kembali ke Indonesia Untuk menjamu Sokeros Australia Sebelum dua pertandingan Tandang lagi di bulan Oktober Bertarung dengan Bahrain Bertarung juga dengan China Kita balik lagi ke kanan Pada bulan November Kita menerima Jepang Ya di GBK Dan pertandingan terakhir Melawan Arab Saudi Karena Arab Saudi Jiran untuk berkunjung ke Indonesia Ya semoga Dengan kedatangan Yong Ki-hun ini Ini akan banyak membantu Ya mempertajam Tentunya naluri Mencetak gol Dan bagaimana cara Dia memberikan Kepelatihan Buat Rafael Ya buat Rizali Kalau dipanggil lagi Dimas tentunya Dan kita belum tentu Siapa pemain nomor 9 lagi Yang sedang akan Dibidik oleh PSSI Belum bisa diumumkan Sejauh ini Walaupun nama-nama Sudah beredar dengan Oleh Romani Ada Mau lo sisera Sisera Tapi Belum bisa dipastikan Itu ya Tapi Pagi STY memang perlu Bahwa dia dindingi oleh Rekan dia Dan tahu persis Tentunya Bagaimana Cara melatih dari Yong Ki-hun Dan dia seorang Pemain depan Apalagi pemain dari sayap Pemain sayap yang sangat bagus Ragnar Orat Mangun ya Marcelino Yaakob Sayuri Nah ini cocok Kalau disana ada Yong Ki-hun ini Ya Selamat datang Dan dia diterima dengan baik Tentunya oleh Federasi Oleh PSSI Bahkan Pak Erick Tohir Menaruh harapan besar Terhadap kedatangan dari Yong Ki-hun ini Untuk membantu Memoles Lini serang Kita Ya Sekaligus bisa juga Bisa memberikan keringanan Bagi STY Yang nampaknya memang Sekarang dibutuhkan Untuk konsentrasi penuh Menghadapi putaran Ketiga ini Dengan target Tentunya Paling tidak Kalau bukan urutan ketiga Urutan-urutan keempat Ya secara realistis Kita bisa lolos Ya semua tentunya ingin Kalau perlu langsung Urutan kedua Dan langsung lolos Karena dari Tiga grup ini ABC kan Urutan pertama Urutan kedua Itu langsung lolos Ada enam tim Nah kemudian Nantinya di putaran keempat Ya akan bertarung Adalah peringkat dua Dan peringkat Tiga dan peringkat keempat Di masing-masing grup Kembali Di undi Dibagi dua grup Masing-masing tiga Siapa tau Indonesia Ada di dalam Jika tidak masuk Di peringkat satu Dan peringkat dua Diincarlah peringkat keempat Paling tidak Ya untuk bisa bertarung Berikut Ya pertandingan Putaran ketiga Dan mencari ada dua Wakil bisa Lolos lagi Kemudian ada playoff lagi Runner up Itu akan saling berhadapan Tentunya Untuk putaran kelima Untuk bertarung dengan Wakil dari Amerika Selatan Dengan saya Bung Ropan Untuk berbicara Dengan kedatangan Asisten pelatih Ya Yong Gi-hun ini Untuk bisa mendampingi STY Sama dengan tim Nasional Kita Ciao Selamat menikmati